Selamat pagi Indonesia Halo Sama-sama berakhir Kita gegerkan Gegerkan pagi ini Buat sobat ambiar yang selalu setia Menantikan kehadiran kami berempat Di pagi-pagi ambiar kami semua Mau mengucapkan terima kasih Hari ini Ini hari Senin hari yang baru Tanggal 21 Semoga yang sudah berdua Segera bersatu Termasuk kita juga mau mengucapkan Happy wedding dulu Buat Putri Tanjung Dan juga Gui Nandra Jatiku semua baru saja menikah 20 Maret kemarin semoga menjadi keluarga yang Sakinah mawadawah Kita tuh ikutin banget ya Lewat itu apa namanya Kanal Youtube dari berita Semuanya weddingnya luar biasa Begitu cantik Begitu hikmat The real Sultan amazing Keren banget Sultan tuh gak berisik ya Memang Sultan benar Kalau Sultan asli memang gak keliatan Tapi semuanya nyata Betul luar biasa ya Buat sobat ambiar juga yang Saat ini sedang mempersiapkan pernikahan Semoga diberikan kemudahan Kelancaran Kalau dari aku sih ya Aku cuma bisa bilang Bahwa pernikahan itu Pasti akan ada masalah Tapi bagaimana Bagaimana berdua Bisa menyelesaikan masalahnya Itu pesen dari aku yang belum menikah ya Nah Memang Teori Memang teori itu gampang Yang menjalani yang sudah pernah menikah Kita tahu bagaimana yakin Dewi tuh gak tahu Baru putus dia Hei Buat yang baru putus Lihatlah aku Aku baru putus tapi tetap semangat Mati satu tumbuh dua ribu Begini ya Begini ya Memang pada saat Rian bilang Mati satu tumbuh dua ribu Memang terlihat seperti ceria Tapi Tapi kita tidak pernah tahu pada saat Dia memberikan penekanan di kalimat itu Biar terlihat emosi Dan kepahitan Kalau pahit banget sih enggak Cuman ada emosi gitu Jadi kalau menurut aku Rasa dendam Dendam sih enggak jodoh Gak boleh ada dendam Cuma sekedar saran ya sayang Makanya kalau cari jodoh itu Jangan di DM Sebentar Apakah saya harus mendengar saran Dari orang yang pernah bercerai dua kali Hei Sebentar Wajib Wajib Tapi kalau saya Kalau saya mau cari jodohnya Sebenernya Iya Yang kayak bintang tamu ini Wohh Emangnya kayak apa Kayak apa bintang tamunya Kalau yang ini udah cantik Wohh Cantik Apa ini Apa ini Ini Aduh Aduh Kita Kita yakin cintanya tulus Eh dia gak datang sendiri loh Berdua Sama suaminya Cintanya Cintanya tulus Bukan cuma cinta yang tulus Tapi Juga punya hulus Kita hadirkan di pagi-pagi ambiar Ini dia pasangan yang usia pernikahannya beda Lebih dari Tiga kali pemilu Wow Siapa itu Kak Jenny Maribel dan juga Ajun Perwira Ajun Perwira Selamat pagi 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 Luar biasa Langsing banget sekarang Iya Bahagia kan sama pernikahannya Oh Emang kita nikah? Nikah ya? Rumah tangan-rumah tangan Aku pikir cuma main kamar-kamaran Eh Kalau aku ya jadi suaminya Kamar tidur kamar makan Kalau aku jadi suaminya Gue kayaknya udah mati berdiri dah Kenapa? Kenapa sayang? Kenapa? Misalkan gue lakinya gitu ya Emang kita nikah? Itu kan kita sebagai suami Merasa kayak Kok gitu sih? Ya harus kuat mental dong King Itulah resiko bersama Queen King Enggak gue emang kuat mentalnya Coba Kita tanya dulu sama Ajun Iya Pertanyaan cepat Jawabannya cuma iya dan tidak Bahagia menikah dengan Mami Ipel? Iya Bahagia? Tidak 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 Tapi Mami Ipel Yang juga Ajun Kita semua disini Mau mengucapkan Terima kasih Terima kasih Sudah menyempatkan latunya datang kesini ya Mami Thank you Udah diundang kembali kesini Tapi Mami Ipel kurus banget ya Bener 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 Nanti kita bahas ya Apa yang dilakukan seorang Mami Ipel Sampai berat badannya bisa turun belasan kilo Sama seperti Pernikahan mereka Usia pernikahannya bedanya Belasan juga Kita mau kasih lihat dulu Lika Liku rumah tangga Mami Ipel Dan juga Ajun dalam tayangan berikutnya Tetap makan atau Mami Ipel sama Ajun tuh Usia pernikahan beda berapa tahun sih? 17 17 tahun Jadi kamu udah punya anak satu aku baru lahir ya Saat itu ya Kalau dihitung-hitung 17 tahun ya gitu juga bener Sayang-sayang saya agak kesini Oh oh Kasih-kasih ya Kasih dikit Kenapa babe Dia takut sama lu guys Karena saya Karena Ongkosnya berat Lu lihat jam tangannya deh Lu lihat jam tangannya Lu buka Lu mau sama dia Berat banget Justru gua mau tunjukin Ini gelangnya Gitu dong Gelangnya Itu loh gelangnya diamond Masa ini gelangnya Oh bagus sih bagus Oh iya lu Lu nikah nih aku padahal Tapi masih inget gak Ajun Apa yang bikin Kamu sampai akhirnya Jatuh cinta Dan menikah dengan Mami Ipel Padahal usia bedanya 17 tahun Ya aku sih pertama ya Gara-gara Kenal karakter sama Sifatnya dia Terus inner beauty nya juga Oh iya bener Iya bener Iya bener Ini umur segini Berkarisma gitu ya Iya yang funky dia doang nih ABG kalah lah pokoknya Iya bener Bener banget Emang apa karakter yang menurut kamu tuh Wah ini Jadi calon istri aku oke banget Ya apa ya Karakternya tuh yang seperti apa Ya ini ngomongnya di depan gitu kan Kayak tadi Ini apa ceplos gue Ceplos 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 Ini ceplos 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 Eh kita tuh begitu saya Betul Kita itu tidak membosankan bagi kaum pria Kamu aja ditinggal sehari sama aku kangen Iya kangen pasti Ke bacot Kita tuh ngebacot Tapi Mi apa rasanya menikah sama pria yang usianya lebih muda 17 tahun Kacidara Apa rasanya Mi? Apa rasanya ya Gue bilang sih sama aja Karena kalo yang tua pun tidak menjamin itu kedewasaan Ya kan kalo mau ngomong umur Dan Ajun pun walaupun umurnya dia sekarang Umur sorry lupa gue umur lu berapa ya Gitu Walaupun Ajun 34 gitu ya Kita 17 tahun Maturity nya dia walaupun dia belum punya anak Tapi as a man He's very mature Dewasa Dewasa As a man gitu Sebagai suami ya Kalo sebagai bapak gue belum tau Karena dia belum pernah punya anak ya Iya 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 Tapi sosok Ajun sendiri selain dewasa di mata Mami Evel Apalagi yang Mami Evel Nyebelin Nyebelinnya gimana? Nyebelin aja namanya juga anak di bawah umurnya Gitu 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 Nyebelin Nyebelin tuh gimana sih Pake sesama umur 34 maksudnya nyebelin tuh gimana Kayak gimana sih Gini Kalo kamu beda Mungkin kamu you have a son Udah punya anak ya Beda Kalo umurnya Ajun ini Yang belum pernah Jadi yang agak masih boys will be boys Gitu tau gak tuh Jadi yang Adeh Tapi kan aku tanggung jawab juga sama Ya kita mau berantem disini dong Bersambung Udah bikin emosi Samar sama Samar sama Kecil Tanggung jawab juga nemenin main game Walaupun main game Emang dia doyan main game say Buang sekolah Kan aku udah bilang Iya iya Emang momen ga capek ngomong terus Mi Capek Menyari gadun susah Gitu Tapi sorry kalo ngomongin soal tanggung jawab ya Siapa sih yang gatau Mami IPL Uami IPL punya, ya kita bilang, asetnya luar biasa sekarang. Cincinnya bagus banget sih. Ayo, ayo, ampun. Tapi karena memang as we know kan di semua media rumahnya udah kelihatan, perhiasannya, asetnya. Kalau tanggung jawab secara materi, maaf ya. Kalau dari Ajun itu sendiri bentuknya seperti apa? Apa ngasih uang bulanan, ngasih ke... Lu nanya sama gue apa nanya sama Ajun? Ke Ajun. Ada porsinya masing-masing, pokoknya kalau untuk urusan anak, urusan rumah tangga, urusan listrik, itu aku yang tanggung jawab. Kalau urusan shopping, dia sendiri. Oh, jadi shopping belanja pakai uang sendiri? Ya, nggak dikasih. Abis bayar listrik gimana? Tapi kalau gue, kalau gue dapat pasangan kayak Mami IPL, belanjain gue dong. Eh, mohon maaf ya. Bayar listrik? Iya. Itu rumah segera-gera bayar listrik? Iya, kan gede juga dong brand. Kalau gue sih ogah, suruh bayar listrik dulu juga. Jadi kalau bayarin gue belanja, kan? Gue suruh bayar listrik, gue ogah rumah segera gitu bayar listrik. Gede banget. Tapi diantara kalian berdua, siapa sih yang paling romantis? Ajun kali ya? Ajun. Oh, romantis gimana Mami? Eh, nggak tahu ya? Iya nggak sih? Enggak, kamu juga kadang. Apa hal romantis yang pernah dilakukan Ajun buat Mami IPL? Oh, banyak sih, cuma nggak pernah gue pikirin ya. Maksudnya? Yang paling diingat. Selain ngelamar dengan apa, waktu itu pakai tangan. Iya lah, kayak gitu-gitu. Ada lucu-lucunya sih, kadang-kadang yang nggak masuk di nalar gue. Kita lagi anniversary, tiba-tiba dikasih gue bunga gitu di tempat jacuzzi. Bunganya bunga tabur kuburan, saya. Sumpah, itu gue stress loh. Begitu gue udah naik jacuzzi, bunga taburnya taburan kuburan. Mami, itu sudah luar biasa loh, Mie. Kan kita harus bisa memalumi. Iya, makhluk tekong, Nek. Takut. Itu romantis. Dewi Persik juga sirik, walaupun ya suaminya juga romantis. Rokok makan gratis maksudnya. Puas kau, puas. Tapi sering berantem, sering berantem karena Mami IPL galak nggak sih? Kan kita juga tahu lah kalau Mami IPL orangnya belak-belakan. Iya. Sering rasa kesinggung nggak sih kalau Ajun? Iya, sering banget berantem. Terus tiada hari tanpa berantem malah. Kayak tadi pagi sebelum kesini berantem juga. Damainya pakai apa? Eh? Damainya pakai apa? Damainya pakai apa? Damainya di... Damainya di... Damainya pakai apa? Damainya di belay-belay gitu. Rambutnya keluar geraknya. Kucing kali gue. Oke kita punya artikel buat diklarifikasi sama Mami IPLnya juga Ajun ya. Kita boleh kasih lihat artikelnya. Ajun perwira dituduh incar hartanya. Jennifer Jill beberkan fakta tak terdua. Resikonya. Selalu begitu ya. Selalu nikah sama Queen itu begitu ya. Clarifikasinya gimana? Clarifikasinya karena... Sebelum mereka kan kita... Aku kan udah tanda tangan surat perjanjian peranikah gitu. Oh ada surat perjanjian peranikah. Ya tapi kalau gini, bukan... Kalau ngomongin surat peranikah bukan... Orang mikirnya it's just about the harta. Tapi kalau aku kan mikir as a business. As in business kalau lo udah punya business yang... Bukan untuk tidak dibagi. Tapi supaya tidak mencegah Ajun tidak terikut terlibat kalau misalnya ada hutang. Betul. Jadi itu is a safe zone buat dia. Jadi kadang orang suka berpikir... Orang iya it's different. Hal negatif. Padahal ada hal positif disitunya. Jadi kan karena dari almarhum kan... Ada bisnis banyak gitu. Pasti dengan orang bisnis pasti ada hutang-hutang. Iya kan. Jadi supaya tidak menyeret Ajun... Atau yang lain... Just between me and my kids. Gitu loh. Jadi ya itu aja. Jadi bukan karena... Wih gue gak mau harta... Ya Allah sayang gue kasih. Ambil. Tapi kan intinya kan dari kayak begini kan... Juga mencegah dari hal-hal yang pikiran negatif. Ya ini diluruskan bagus juga. Ini pengetahuan buat kita juga. Bukan itu gitu. Dan lagipula juga. Jangan tersinggung. Kalau yang mau rotin gue bukan aja. Anak-anak gue yang mau rotin. Iya lah orang ibunya. Kalau lo kan... Morotinnya dalam hal lain ya. Diplorotin gak sih. Tapi pernah berantem gara-gara uang gak sih? Pastinya ada. Pastinya bohong lah kalau gak ada. Pastinya ada. Tapi... Karena aku juga kembali lagi aku suka inget. Iya ya Jem ya. Karena waktu lo awal juga lo tau... Kapasitinya dia dimana. Iya. Gitu. Tapi... Kalau orang bilang gini orang banyak... Lo nerima Ajun gak apa adanya? Gue nerima hatinya sayangnya cintanya iya. Tapi kalau... As in him gue gak mau nerima. Dia harus... Everyday harus... Harus ada... Progress. Harus ke depan. Jadi kalau lo bilang gue terima dia dengan apa adanya yang... Kadang-kadang ada job kadang-kadang enggak ya gue gak mau terima itu. Nah itu enggak. Itu enggak. Itu enggak. Itu enggak. Itu enggak gue terima. Jadi I terima hatinya dia cintanya tulusnya dia. Tapi kegigiannya dia untuk bekerja itu yang gue tuntut terus. Sekarang setelah menikah sama Mami Ipel... Kegigiannya Mami Ipel lihat ada peningkatan. Oh ya kalau enggak gue tendang. Why? Ini kan yang dikatakan itu laki-laki yang bertanggung jawab ya Mami ya. Betul. Sabar, sabar. Suka curhat. Suka ikutan curhat. Iya, 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 iya. Enggak apa. Apalagi dia sayang. Kamu udah ngerti? Aku gak ngerti sih. Makanya kamu baru putus ya. Mami Ipel. Mami Ipel. Kan relationship is growing. Ya kan berarti sudah bertumbuh dari... Tapi Ajun juga sudah semakin bertumbuh, bekerja, menjadi orang hebat, bertanggung jawab. Tapi Mami Ipel ada rasa takut kalo Ajun kedip-kedip yang lain gitu gak sih? Masih muda loh? Engga. Masih muda, cakep. Tapi kan dia juga lupa, gue juga bisa dikedip-kedip. Bagus. There's always a saying. Hey, always. Kita itu perempuan yang smart ya. Jadi kalo kamu macem-macem, silahkan. Kita juga bisa. Sabar. 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 Sabar, Bu. Tunggu, tunggu. Bintang tamunya gue kan gak? Mari. Aku merasa. Aku merasa. Maka kalo gue disitu, gue disini. Hahaha. Maaf, ini memang selalu jadi bintang tamu tambahan. Hahaha. Dia disini bukan. Ini aku ini selalu bintang tamu selamanya. Oh iya betul. Dia bintang tamu standby kalo disini ya. Ini bisa mewakili suara hati istri, suara hati laki, suara hati banci. Hahaha. Hahaha. Mami Ibel. Dan juga Ajun Trawira boleh saling hadapan-hadapan. Eh kenapa? Kita mau liat kalo kalian saling mengungkapkan isi hatinya. Karena kalo kita liat kan mereka selalu bercanda nyoblak segala macem. Kayak gak ada rasa sayangnya. Tapi kita sekarang pen liat. Punya perasaan apa? Coba ungkapkan. Dan isi hati apa yang ingin disampaikan. Iya aja jangan gue ya. Masih ada gak? Boleh. Dari Ajun dulu ke Mami. 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 Aku cuma mau bilang kita emang sering banget berantem. Iya kan? Tapi dalam berantem itu kamu harus tau kita masih ada rasa walaupun sedikit rasa untuk saling membutuhkan. Saling memaafkan. Boleh jangan nangis deh. Jangan bapak pergi itu dong. Dan saling mengerti. Untuk rumah tangga yang lebih harmonis lagi. Oke? Thank you. Mami Ippel mau bilang apa? Gak ada. Peluk dong Mami. Sini saya. Sini saya. Aku mau nanya. Kenapa Mami Ippel susah untuk mengungkapkan isi hati? Gak asik aja. Gak dia kalau berdua doang baru. Gue orangnya gak gitu ya. If I need to be with him, I talk to him gitu. Kalau di depan publik juga I don't need to. Tapi gue yang. Ada orang seperti itu. Iya, I am who. Gue gini aja. Tuh, bagus. Kalian mah nyuruh gue. Seram, seram, seram. Harap mengungkapkan kasih sayang itu tidak selalu harus dengan kata-kata. Betul. Iya kan? Tetapi dengan kehadiran, kebersamaan. Iya, makanya aku juga suka bilang kenyamanan aku sama Ajun bukan berarti dia ada samping aku. Gue harus ngobrol terus sama dia. Bosen kan ya kalau ngobrol mulu. Yang penting lu ada di samping gue. Lo mau ngapain, yang penting gue nyaman. Ada Ajun. Kehadiran. Kenapa? Tapi emang biasanya kalau cewe sama cowok biasanya mau suami istri mau pacaran. Jarang kalau ceweknya yang suka ngungkapin. Biasanya suka lakinya yang selalu ngungkapin. Selalu gimana suite apa segala macem. Kalau mau ngungkapin cinta mungkin sebabnya kalau ngungkapin kemarin sering ya saya ya. Tapi kalau satu saya. Itu nomor satu. Tapi mungkin Mami Pel sulit untuk mengungkapkan apa keinginannya, isi hadinya. Tapi kita yakin kalau Ajun juga tahu persis apa yang diinginkan sama Mami Pel. Termasuk yang satu ini. Keinginannya seperti apa? Kita lihat jawabannya disini. Itu kalimat yang tepat sih. Mujizat itu selalu aja. Mujizat itu selalu aja. Baru kamu ngomongnya banyak banget. Aku satu kata doang ya tadi. Iya makanya. Gue gak usah gak bisa ngomong. Tapi cocok Mami yang satu kalem. Memang. Kan harus gini yang. Kan kalau lo berpasangan itu kan lo gak boleh ngeliat diri lo sama kayak dicermin. Betul. You have to have somebody yang different. Different. Makanya that's gini yang bukan yang cocok begitu. Makanya dari perbedaan itu bisa menyatukan. Betul. Jadi Mami Pel pengen punya anak perempuan. Kalau dikasih kesempatan ya. Berapa anak perempuannya mu? Satu aja sayangnya. Nanti pada aku habis. Satu aja. Ada berapa? Siapa? Mami Pel. Anak aku empat laki-laki. Empat. Usianya berapa aja? Di atasnya Jun Satung. Yang paling tua. Jefferson, Vilo, Jetro, Abesha. Paling muda umur berapa? Empat belas. Empat belas. Tapi ada misalnya rencana program untuk hamil? Sudah. Sudah pernah kita coba. Waktu awal-awal. Agak sedikit susah. Bayi tabung. Iya. Bayi tabung. Karena mungkin gue juga orangnya Badung ya. Nggak bisa diem. Gitu. Dan waktu saat itu. Ech-nya ada. Cuma the quality of the egg-nya. Agak. Mungkin karena udah usia ya. Iya. Ini kita punya artikel dari ikhtiar seorang Mami Ipel. Pernah coba bayi tabung. Jennifer Jill ingin hamil anak perempuan. Tapi Mami Ipel disaat ketika tahu bahwa menjalani proses bayi tabung kemudian belum berhasil. Apa yang ada dalam pikiran Mami Ipel? Kalau memang belum berhasil masih banyak cara yang lain ya. Mungkin kalau disini kan sacred mother belum boleh di Indonesia. Jadi ya kita masih bisa ya adopsi mungkin ya. Iya. Tapi mohon maaf Mami kata-kata yang bahwa karena kesibukan sehingga membuat nggak jadi gitu. Maksudnya kesibukan. Bukan kesibukan. Aku orangnya nggak bisa diem. Jadi dia suruh bed rest gitu ya. Iya. Gue sakit aja jalan-jalan gitu. Iya. Buat gue kalau gue belum lumpuh ibaratnya coi ya. Belum lumpuh gue nggak mau gue nggak akan diem di tempat tidur. Gue kayak karena didikan ibu gue. Didikan ibu gue selama lo masih bisa jalan lo jalan. Betul. Gitu. So kita old school banget gitu. Jadi yang jangan yang sok manja yang sakit harus gini. Ini nggak sakit disuruh bed rest gimana ceritanya ya. Tapi ada rencana buat bayi tabung lagi. Bukan adopsi ya bayi tabung lagi. I don't know. Haruslah. Oh iya gitu ya. Selagi masih bisa. Kok dia ya yang ngadauin ya. Iya dong. Nggak bisa kamu yang hamil gitu. Lo pikir enak. Emang kalau Mas Ajun sendiri pengen punya anak berapa sih dari Mami? Satu aja lah. Yang penting jadi dulu ya sayang. Tapi penasaran kalau dari Ajun. Gak bisa pengen-pengen juga kalau. Bagus. Bagus. Tapi penasaran kalau dari Ajun. Kalau sampai nggak dapat. Nggak bisa punya baby dari Mami Ipel. Iya. Ya gimana? Never lose off aja. Tadi kan mucisa tuasnya selalu ada. Juga teknologi semakin canggih. Nanti mungkin bisa serget mother yang tadi kamu bilang. Jadi tetep ya gue dipakai terus ya. Iya. Terus kalau untuk adopsi sih nggak menutup kemungkinan juga. Gitu sih. Tapi respon anak-anak keempat anak-anak ketika ada rencana nambah ngomongan tuh gimana mereka? Mereka gue juga bilang jangan laki lagi ya Mami ya. Kita emang pengennya perempuan sih. Aku juga pengennya perempuan. Agak pengennya perempuan. Ya kita doakan Sobat Ambiar. Semoga Mami Ipel. Ajun ya. Amin. 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 Biar penampilan Mami Ipel turun berat badan sampai 14 kg. Caranya seperti apa sesaat lagi tetap di Pagi Pagi Ambiar. Terima kasih. Terima kasih.